Dr. Binus University, Ibu Dr. Fitriani, CSIS Indonesia. Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, selamat datang dalam webinar KBRI Wellington bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dan Binus University. Topik webinar hari ini adalah Prioritas Indonesia di Pasifik, The Second Pacific Exposition. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Muhammad Rian dari Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Wellington pembawa acara hari ini. Sebelum menyerahkan screen kepada Ibu moderator, izinkan kami menyampaikan beberapa housekeeping announcements. Webinar ini akan direkam dan hasil rekaman akan menjadi arsip KBRI Wellington. Demi kenyamanan bersama, mohon agar mikrofon dalam posisi mute kecuali saat menyampaikan pertanyaan ataupun komentar. Peserta nantinya dapat bertanya melalui kolom chat maupun disampaikan langsung pada sesi tanya-jawab dengan menggunakan feature face hand. Kami mohon juga kesedihan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang akan disampaikan melalui kolom chat pada saat acara berlangsung. Selanjutnya, izinkan saya menyapa Ibu Dr. Fitriyani Bintang Timur, salah seorang peneliti CSIS Indonesia moderator webinar kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Fitriyani, terima kasih atas waktu dan perkenannya. Bapak Ibu yang kami hormati izinkan saya memperkenalkan secara singkat CV dari Ibu Dr. Fitriyani. Beliau bergabung di CSIS sejak tahun 2016, memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari Cranfield University di Inggris di bidang Security and Defense Study. Beliau memperoleh gelar magister dalam studi pertahanan dari Institut Teknologi Bandung dan gelar sarjana dari Universitas Indonesia Jurusan Hubungan Internasional. Fokus riset beliau mencakup defense and security in Asia Pacific, women and peace and security, dan non-traditional security. Dengan spesialisasi dalam isu partisipasi perempuan dalam misi perdamaian internasional. Tanpa memperpanjang waktu, kami mengundang Ibu Dr. Fitriyani untuk memandu jalannya acara. Silakan Ibu. Terima kasih, Bapak Rian, atas perkenalannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KBRI Wellington. Perkenalkan, nama saya Fitriyani, peneliti Departemen Hubungan Internasional, Center for Strategic and International Studies, CSIS Indonesia, yang akan menjadi moderator Anda untuk webinar hari ini. Selamat pagi Indonesia, dan selamat sore rekan-rekan di Wellington, New Zealand, dan negara-negara Pasifik. Yang terhormat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Bapak Selandia Baru, semua kerajaan Tonga, New, dan Kepulauan Kuk, Bapak Tantowi Yahya. Yang terhormat Profesor Dr. Alif Satria, SPMSI, Rektor Institut Pertanian Bogor. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM, Rektor Universitas Bina Nusantara. Dan juga Tim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington, serta Sifitas Akademika, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Bina Nusantara. Hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hari ini kita bersama mengikuti webinar yang berjudul prioritas Indonesia di Pasifik yang merupakan bagian dari Pacific Exposition. Ini adalah kali kedua yang merupakan kelanjutan dari First Pacific Exposition yang sebelumnya diselenggarakan secara fisik pada bulan Juli 2019 di Auckland. kegiatan ini merupakan manifestasi dari konsep Pacific Exposition yang diluncurkan kementerian luar negeri Republik Indonesia pada tahun 2019. Tujuan dari acara ini adalah meningkatkan presensi Indonesia di Pasifik dan untuk berkontribusi secara lebih nyata dalam bidang politik dan ekonomi di kawasan. Bagi Indonesia sendiri, kawasan Pasifik merupakan wilayah yang semakin penting mengingat kedekatan teritorial dan lokasinya yang strategis. Pasifik merupakan salah satu jalur perdagangan terpenting yang menghubungkan benua Asia dan Amerika dengan meningkatnya dinamikan negara-negara besar belakangan ini yang kita tahu bagaimana negara super power berusaha masuk ke dalam wilayah Pasifik sebagai salah satu wilayah untuk memperluas pengaruh mereka. Beberapa inisiatif Pasifik telah diluncurkan negara-negara besar dan menengah. Australia misalnya dengan Pasifik Step Up, China dengan Belt and Road Initiative, dan Amerika Serikat dengan Pacific Pledge yang semua bertujuan meningkatkan perkembangan kawasan Pasifik dan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia sendiri menyokong inisiatif Pasifik Brotherhood pendekatan saudara serumpun. Dan kali ini dalam diskusi kita adalah sebuah kehormatan untuk mendengarkan keynote speech dan juga paparan keseluruhannya dari tiga individu yang kompeten. Pertama-tama kita akan mendengarkan keynote speech dari Prof. Dr. Alif Satria, SPMSI, Rektor Institut Pertanian Bogor. Yang kedua kita akan mendengarkan keynote speech dari Prof. Dr. Insinyur Haryanto Prabowo, MM, Rektor Universitas Bina Nusantara. Dan yang merupakan inti dari diskusi hari ini adalah paparan dari yang terhormat duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samua, Kerajaan Tunggung, Niu, dan Kulangkuk, Duta Besar Bapak Tantowi. Mohon izin untuk membacakan biodata pertama dari Prof. Dr. Arif Satria, SPMSI, Rektor Institut Pertanian Bogor. Sebelumnya Prof. Alif Satria menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB pada tahun 2010-2017. Setelah sebelumnya bekerja sebagai dosen di Departemen Sosial Ekonomi untuk sektor perikanan. Beliau berhasil pengemban tugas penting sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia pada tahun ini. Prof. Alif Satria juga pernah menjabat menjadi Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2012. Beliau telah terlibat aktif dalam pengembangan kebijakan pelautan dan perikanan sejak tahun 2002, termasuk penyusunan konsep ekonomi biru serta sejumlah peraturan pemerintahan dan peraturan menteri. Prof. Arif menjabat sebagai Visiting Fellow di University of British Columbia, Canada. Mengenai latar belakang pendidikan beliau, Prof. Arif menyandang gelar Sarjana Sosial Ekonomi dan Magister Sosiologi Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor. Beliau juga memperoleh gelar PhD dalam Kebijakan Kelautan dari Universitas Kagoshima, Jepang. Untuk Prof. Alif Satria, layar saya persilakan. Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hebat sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samua Kerajaan Tonga, New, dan Kepulauan Kuk, His Excellency, Bapak Tonto Yahya, dan juga sahabat saya, Pak Rektor BINUS University, Pak Prof. Haryanto Prabowo, dan juga moderator, Mbak Fitri, hari ini sekalian, saya banggakan peserta dan termasuk para mahasiswa dari IPB dan juga dari BINUS University. Jadi hari ini tentu saya sangat senang sekali dan menilai kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT karena kita bisa diberi kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka untuk webinar The Second Pacific Exposition Virtual Event. Semoga kita semua sehat walafiat. Jadi kalau kita tahu bahwa tahun 2019 ini, ini bahwa Pacific Exposition I telah disenarakan dengan sukses dan luar biasa sekali dan sekarang kembali dilakukan karena saya tahu bahwa Pak Dubes ini, Pak Tonto Yahya ini luar biasa, sangat-sangat progresif dengan pendekatan kultural yang sangat dahsyat sehingga posisi Indonesia di New Zealand, di Pasifik ini alhamdulillah bisa stabil dan kemudian juga promosi Indonesia keberadaan Indonesia di New Zealand dan negara-negara Pasifik ini juga semakin baik. Terima kasih Pak Dubes yang memang sudah menjalankan peran yang sangat-sangat luar biasa sekali dan termasuk menggandang IPB, menggandang PINUS pada hari ini dalam konteks trade exhibition, bisnis matching, forum Pacific Talks, trade investment, dan gratis ekonomi forum, tourism forum, health forum, dan juga ada visorist forum. Jadi memang ini diharapkan bisa menyentuh secara koskartik berbagai isu penting di regional world global seperti isu climate change, isu keberundukan, kemudian teknologi, dan juga sosioekonomi, dan juga masalah isu terakhir, masalah pandemi COVID ini. Jadi, bagus sekalian Pak Dubes, Pak Rektor, dan bagus sekalian yang saya hormati, memang Pacific ini adalah pasal kawasan yang menurut saya sangat-sangat strategis sekali dan ini kesempatan kita untuk terus mempromosikan bagaimana kita agar bisa berperan di Pacific. Pada tahun 2007-an, sebenarnya kita sudah memiliki sejumlah inisiatif, inisiatif bagaimana kita untuk berperan dalam konteks pengembangan kelautan dan perikanan di Pacific melalui Coral Triangel Initiative. Jadi Coral Triangel Initiative, kita juga melibatkan Solomon dan juga Timur, Papua New Guinea, negara juga Filipina, dan juga negara-negara yang ada di Pacific. Itu dalam rangka untuk menata bagaimana agar pengelolaan, manajemen untuk resursus di marine itu bisa berjalan dengan lebih susten. Karena memang sustenabilitas itu sudah menjadi kinesiaan dan sifat-sifat dari bioresursus di marine itu memang sifatnya sebagian migratori, sebagian juga terkait satu sama lain. Jadi kalau laut di satu titik rusak, maka akan berpengaruh ke laut yang lain. Pencemaran di satu titik bisa berdampak ke yang lain. Penyu yang ada di daerah negara di Indonesia, Penyu yang ada di Sulawesi, Penyu juga ada di Papua New Guinea, ternyata juga punya pola migratori, pola migrasi yang menarik. Jadi Penyu-penyu yang ada di sana itu Penyu-penyu transpasifik. Sehingga Penyu yang ada di Papua New Guinea, ada di Sulawesi, ada di Maluku, sebagian mereka bermigrasi ke Amerika. Dan tentu sebagian juga transit di negara-negara Pasifik. Ini sebagai contoh menunjukkan bahwa ternyata isu Penyu hanya satu spesies. Penyu itu menjadi isu yang kritis. Karena tidak bisa kita ini konservasi hanya di Indonesia. Ini diperlukan konservasi di seluruh negara-negara di Pasifik. Karena apa? Karena migratori itu. Itu baru satu Penyu. Sehingga memang pada akhirnya ada satu kesepakatan dalam CTI, bagaimana konservasi Penyu itu harus dilakukan. Yang kedua juga soal tuna. Tuna juga sama. Tuna itu migratori. Jadi di Pasifik itu ada namanya WCBFC, Western Central Pacific Official Commission, yang mengatur tentang perikanan di Pasifik. Termasuk di dalamnya Yulufin Tuna. Dalam Yulufin Tuna ini, memang kita tahu bahwa Yulufin Tuna itu ternyata nursery grow-nya di Laut Sulawesi. Jadi stok tuna di Pasifik itu sangat tergantung dari habitat yang ada di Sulawesi. Jadi kalau baby-baby tuna di Sulawesi ditangkapin, kemudian secara eksploitatif, maka stok Yulufin Tuna di Pasifik akan berkurang. Sehingga begitu kita masuk dalam WCBFC, dalam satu komisi internasional ini, maka berdampak kepada apa? Berdampak kepada bagaimana kita harus melakukan regulasi internal di Indonesia. Karena itu, saya kira peran di CTI, peran di WCBFC, dan peran di aneka, termasuk di dalamnya adalah CCSBT, Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna, tuna siri biru. Ini bluefin tuna itu yang satu ekor harganya, satu Avanza, mahal sekali, karena untuk sashimi di Jepang, ini juga melibatkan Australia dan New Zealand. Ini juga sama. Ini adalah daerah-daerah di mana migratory species itu berkembang. Kita ada WCBFC, ada CCSBT, ada CTI. Dan menurut saya ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus punya peran yang besar dalam konteks pembangun kelautan dan perikanan dengan punya peran yang signifikan di CTI, CCSBT, dan juga di WCBFC. Kita juga ada namanya Secretariat of the Pacific Regional Environment Program untuk food security, climate change, sustainable fisheries. Dan kita tahu bahwa sekebetulan bidang saya adalah bidang tentang fisheries manajemen. Dan dari literatuk-literatuk Anda, sejak saya belajar di Jepang dulu, memang ternyata Pacific Islands termasuk daerah yang kaya akan community-based management system praktis. Contoh-contoh, pengolahan perikanan dan coastal manajemen oleh masyarakat, tersusunnya masyarakat adat. Itu di sana termasuk yang cukup terkenal di dunia ini. Sehingga dengan kita ini semakin banyak berhubungan dengan negara-negara di Pacific Islands, menurut saya ini sangat penting sekali untuk pergabungan bagaimana pengolahan-pengolahan perikanan itu bisa saling dipertukarkan agar bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah misu kelautan perikanan soal small island. Jadi sekali hal yang penting, karena small island itu adalah daerah-daerah yang rentan terhadap climate change. Jadi negara-negara small island, dan kita juga negara yang kaya akan small island, jadi small island countries di Pacific ini, menurut saya ini penting untuk terus berkonsolidasi. Karena climate change ini tentu sebuah disruption yang sudah kita rasakan betul, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan dari keberadaan pulau itu. Ini moga-moga kalau manajemennya baik, mitigasinya baik, adaptasinya baik, moga-moga dampak climate change bisa diatasi, misalnya di small island. Dan lebih sekalian, kita tahu juga bahwa New Zealand ini sentra peternakan dunia, termasuk untuk susu, bahkan salah satu perusahaan susu di New Zealand telah terbesar di dunia. Ini saya kira penting juga untuk terus didorong kerjasama dengan riset dengan Indonesia, dan pergolongan tinggi kita tentu semakin banyak berperan. Jadi saya kira bahwa sekalian itu adalah isu-isu yang untuk Fisheries Forum nanti kadang-kadang bisa jadi masukan, bagaimana kita peran di CTI, WCBFC, dan juga CCSBT, dan small island, jadi empat isu menurut saya itu hal yang sangat kritikal. Jadi sekalian berbahagia, tentu IPB juga ingin punya peran di dalam konteks pengumuman pasifik ini, bagaimana kita masuk dalam mainstream pasifik ini. Alhamdulillah kita di CTI, kita juga sudah banyak aktif para saintis IPB, dan kemudian kita juga di WCBFC, dan juga CCSBT, kita beri masukan kepada pemerintah terkait dengan soal kuota, kepada dengan soal instrumen-instrumen manajemen untuk pengolahan spesies yang ada di sana. Dalhamdulillah juga IPB punya beberapa seter yang internasional, yang memang fokus di Pasifik dan Asia Tenggara, kita punya Center for Climate Risk and Opportunity Management South East Asia dan Pasifik, CCROM, dan ini fokus pada meningkatkan kemampuan masyarakat di Pasifik dan Asia Tenggara untuk lebih memahami dampak pembangunan dari variabilitas iklim, dan perubahan iklim, serta mengelola resiko dan peluang dari peristiwa tersebut, ini untuk meningkatkan kecehatan manusia dan lingkungan. Ini hal yang saya kira sangat penting sekali, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengantisipasi tadi, saya sampaikan soal small islands dan climate change. Kemudian dalam konteks pendidikan, kita juga aktif dalam QSAPP, Asia Pacific Professional Leaders in Education, yang merupakan forum bagi pengambil kebijakan, para rektor perubahan tinggi, di mana ke depan pendidikan tinggi di Asia Pacific diramalkan akan menjadi super power dunia untuk mampu menarik banyak mahasiswa, baik dari internal kawasan maupun eksternal kawasan. Dalamnya, IPB juga sudah banyak menjalankan kerjasama. Untuk selain dia baru, kita dengan Lincoln University, dengan Massey University, dengan Kandaguri University, dengan Victoria University of Wellington, kita juga banyak riset dalam bidang kelautan, kehutanan, bisnis, ekoturism, dan juga agribusiness, yang programnya adalah program exchange dari dosen maupun untuk mahasiswa. Tentunya saya kira acara pada forum-forum ini, forum-forum eksposisi ini saya kira penting, diharapkan ini banyak dari kampus bisa terlibat sebagai inisiasi kita untuk terus memperkuat kolaborasi dengan perubahan tinggi di Pacific. Jadi, sekalian berbahagia, sekali lagi saya mendukung dan mengapresiasi pemerintah Republik Indonesia melalui KPR di Wellington, Pak Dubez, yang saya kira luar biasa menginisiasi acara pada hari ini, dan saya optimis forum ini dapat menghasilkan output sesuai yang benar-benar kita harapkan, bahwa peserta mendapat informasi umum tentang kebijakan dan upaya diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik, kemudian ada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Asia Pasifik, dan semoga seluruh rangkaian acar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira demikian, Pak Dubez, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan Pak Rektor Binus, semoga kita semua sehat dan alafiat, dan itu moderator, sekedar sekoreksi, saya sekarang sudah selesai menjadi ketua forum Rektor Indonesia bulan lalu, dan sekarang saya menjadi ketua dalam pertimbangan forum Rektor Indonesia, karena forum Rektor Indonesia hanya periode 2020-2021. Sekarang ketua Rektor UKM yang memimpin ketua forum Rektor Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Mbak Petri dan Ubu sekalian, Pak Dubez, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Arief atas keynote speech yang sangat mencerahkan bahwa di Institut Pertanian Bogor kita memiliki center of excellence serta kerjasama yang sudah dengan New Zealand dan juga mungkin kawasan pasifik bisa membuka lebih banyak peluang. Dan saya catat tadi ada empat isu yang tadi diangkat oleh Prof. Arief Satria bagaimana Indonesia mungkin bisa berperan dan membawa isu-isu antara lain mengenai biodiversitas, keragaman fisheries, isu kepulauan dan tantangan climate change serta perkembangan pertenakan, kerjasama pertenakan. Bagaimana hal ini merupakan isu-isu yang bisa dibawa bersama Indonesia untuk kerjasama dengan Pasifik. Terima kasih Prof. Arief Satria atas masukan dan tawaran kerjasama yang diberikan oleh IPB. Sekarang kita akan masuk ke keynote speech kedua hari ini dari Prof. Dr. Insinyur Haryanto Prabowo, MM, Rektor Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Sejak lulus Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Diponegoro, Semarang, Prof. Har mulai bekerja di BINUS sejak tahun 1994 ketika mengambil gelar Magister Sistem Informasi di BINUS. Gelar dokter diperolehnya dari Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 2005. seiring berjalannya waktu, Prof. Har selalu mampu menunjukkan motonya berjuang untuk keunggulan melalui prestasinya di bidang akademik. Beliau juga adalah lulusan terbaik dengan predikat klam laut pada semua gelar yang diambil beliau. Saat beliau bekerja di BINUS, passion beliau dalam mengajar dan penelitian menunjukkan semangat berjuang untuk keunggulan. Fokus penelitian beliau meliputi sistem informasi, inovasi, dan manajemen pengetahuan, serta manajemen bisnis strategis. Pada tahun 2018, Prof. Har menerima penghargaan Academic Leader Award yang diberikan oleh Kemen Ristek Dixeti atas kepemimpinan visionernya dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbawasan. Berbawasan luas, mahir, dan relevan dengan dunia yang terus berubah. Dengan dukungan dari segenap sivitas akademika di BINUS, beliau mengembangkan sistem pendidikan tinggi BINUS dengan visi membina dan memberdayakan masyarakat dalam membangun dan mengabdi pada bangsa Indonesia tercinta. Selamat pagi, Prof. Haryanto. Saya persilahkan Bapak mengambil layar untuk memaparkan kino speech, Bapak. Silahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih, Ibu Fitriya. Bapak, Ibu, hatinya sangat saya hormati. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang terhormat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru yang merangkap Samoa, Raja Antonga, New, dan Kepulauan Kuk, serta Duta Besar RI keliling untuk wilayah Pasifik. Yang mulia, Bapak Anto Miyahya. Rekan saya, Rektor IPB, Prof. Arief Satria, yang banyak sekali ketemu di borong-borong seperti ini. Kemudian Ibu Fitriyani sebagai peneliti dari CSIS yang sangat saya hormati, serta Ibu Bapak sekalian, para mahasiswa dari IPB, dari BINUX juga. Sekali lagi selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu, saya juga mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan diundang untuk acara yang sangat baik ini. Ketika pertama kali mendengar undang ini, saya cukup terkejut ya. Karena banyak tidak mengira begitu ya. Diundang, diberi kesempatan yang luar biasa oleh Bapak Tuta Besar untuk acara ini. Yang kita bersyukur pada Tuhan untuk bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan luar biasa peran dari Pak Tuta Besar yang bekerja untuk membuat posisi Indonesia di Pasifik semakin baik, semakin luar biasa. Nah, dan juga saya kira, saya juga banyak belajar dari apa yang dilakukan oleh IPB. Perannya yang luar biasa juga untuk Indonesia di Pasifik. Jinkan saya, karena diberi kesempatan ini, mewakili Sivitas BINUS, BINUS University, yang saat ini kebetulan tahun ini itu berusia 40 tahun. Dan kekuatan BINUS memang pada komunitas BINUSiannya. Tata sekarang ada 200 ribu lebih komunitas BINUSian, yang berusia posisi sebagai alumni sekitar 125 ribu lebih. Dan saya percaya Pak Dugus memberikan kesempatan ini, selain memberikan juga wawasan nanti kepada para Sivitas dari BINUS tentang pentingnya posisi Indonesia di Pasifik, dan utama supaya BINUS, teman-teman semua ini lebih mengenal tentang negara-negara di Pasifik dan masa depannya, bagaimana kita bisa ikut berperan. Tapi tentu untuk Pak Dugus punya harapan, apa yang bisa BINUS juga bantu lakukan. Yang ingin saya sampaikan, kalau lihat dari ciri pengembangan yang ada di BINUS, memang BINUS berkuat dalam bidang penerapan teknologi informasi, bidang bisnis, bidang desain. Nah, karena itu barangkali Pak Dugus nanti, apa yang bisa BINUS bantu gitu, terutama dikaitkan dengan peran tadi ya, bidang-bidang yang memang BINUS cukup kuat gitu, termasuk peran dari alumni ya. Karena alumni BINUS banyak sekali, bahkan sebagian besar itu di sektor swasta, sektor bisnis, perusahaan-perusahaan IT, ya sektor-sektor swasta lah ya. Dan banyak juga yang berwirausaha sukses. Jadi, kadangkali lewat kekuatan BINUS itu bisa membantu juga apa peran atau keinginan dari Pak Dugus supaya posisi Indonesia di Pasifik semakin baik. Karena itu saya menyambut baik dan mendukung penuh semua upaya ini. Dan nanti jika berkenan, informasi-informasi penting ini juga bisa di-delivery di sistem knowledge management BINUS, karena BINUS punya knowledge center yang bisa diakses oleh seluruh BINUS manusia dan masyarakat sehingga diseminasi informasi tentang potensi tentang kegara-kegara Pasifik dan apa yang bisa diambil peluang-peluangnya oleh para di musian, alumni, begitu. Itu bisa lebih cepat dilakukan. Kalau Pak Dugus mendukung, tentu kita punya akses untuk informasi itu dan bisa diikut diseberluaskan. Kalau di bidang kerjasama, selama ini BINUS juga banyak kerjasama dengan perguruan tinggi atau UNSAS di Selandia Baru. di Victoria University, di AUT juga ada, dan terakhir itu ada juga pertukaran mahasiswa ya, inbound begitu, dari sekitar 24 mahasiswa di Seland gitu ya, untuk belajar di Indonesia, salah satunya ke BINUS. tapi terserah memang kadangkali pengetahuan tentang Pasifik kami lebih minim, Pak Dugus ya, tapi potensinya banyak. Saya minta izin nanti kalau ada kesempatan, informasi-informasi yang ini bisa diakses lewat tarana komunikasi BINUS yang ya baiklah, karena berbasis teknologi. Kita bangga karena salah satu beberapa lulusan BINUS pegang di perusahaan-perusahaan besar yang berbasis teknologi, jadi pasti akan bisa ikut teman. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga hari ini banyak memberi wawasan bagi teman-teman BINUS dan BINUS IAR, dan nanti kita akan ikut lebih aktif mendukung harapan dari Pak Dugus. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM, Rektor Universitas BINUS Antara. Sangat dihargai kesempatan untuk bekerja sama antara BINUS dengan kerja-kerja Indonesia untuk memperluas pengaruh dan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. izinkan saya sekarang untuk membacakan tamu istimewa kita membicara inti hari ini Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru Samua, Kerajaan Tonga, New, dan Kepulauan Cook Ambasador Tantowi Yahya. Saya rasanya tidak perlu memberikan perkenalan yang terlalu banyak karena Duta Besar Tantowi Yahya sudah cukup luas, sudah sangat luas dikenal oleh masyarakat. Karena beliau sebelumnya juga telah sangat dikenal di Indonesia sebagai seorang pembawa acara tergantung dari jenis eranya mungkin ada yang mengenal gitar maja One to be a millionaire atau deal on order sebelumnya beliau juga adalah musikus yang sangat handal yang sangat disukai oleh ayah saya salam Bapak untuk musik-musik country-nya dan sebelumnya juga adalah pengusaha di PT Cipta Daya Prestasi dan di ASF Group di Indonesia dan yang kita juga sangat mengenal beliau sebagai politisi handal sebelum menjabat sebagai Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru Samua Kerajaan Tonga, New, dan Kepulauan Cook pada tahun 2017 sebelumnya beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa dari masa jabatan 2009 hingga 2017 untuk jabatan pertama 2009 hingga 2014 beliau mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II dan untuk masa jabatan kedua 2014 sampai 2017 sebelum diangkat menjadi Dubes beliau mewakili daerah pemilihan Jakarta III sebagai anggota Parlemen Duta Besar Tantoyi Yahya duduk di Komisi I yang membahas dan mengkaji di bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi beliau juga menjabat sebagai wakil ketua badan kerjasama antarparlemen dengan keseluruhan pencapaiannya dan kerja-kerjanya selama 3 tahun kita ingin mendengar Paparan dari Dubes Tantoyi Yahya Silahkan apakah kabarnya baik Pak Dubes? Alhamdulillah sehat walaupun lagi lockdown disini Pak Fitri Kalau di berita di Indonesia New Zealand itu sakti sekali karena satu kasus langsung lockdown Pak Iya Tapi semoga sehat ya Pak Alhamdulillah sehat ya Saya persilahkan Pak untuk Bapak menyampaikan paparan Bapak Oke Baik terima kasih Mbak Doktor Fitriani Bintang Timur Researcher dari CSIS yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi moderator dalam perbincangan kita pada pagi hari ini Yang saya hormati dua sahabat saya Profesor Doktor Arief Satria SPMSI Rektor dari Institut Pertanian Bogor Kemudian Profesor Doktor Insinyur Haryanto Prabowo MM Rektor Universitas Bina Nusantara adalah suatu kebanggaan dan kehormatan luar biasa dapat menghadirkan Bapak berdua sebagai pembicara kunci dalam pembahasan mengenai Pasifik suatu kawasan yang belum banyak dikenal oleh masyarakat kita dan kepentingan Indonesia di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam dari Wellington Selandia Baru Saya sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi sudah bertugas di sini sebenarnya hampir 5 tahun Mbak masa jabatan Dube sesungguhnya 3 tahun tapi April tahun depan itu pas 5 tahun jadi kalau misalnya saya pulang akhir tahun ini ya hampir 5 tahun saya mendapatkan bonus yang cukup besar dari Bapak Presiden hampir 2 tahun untuk memegang tugas yang maha penting dalam konteks kepentingan kita yang semakin besar di kawasan Pasifik ini sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ibu Moderator dan kemudian digarisbawahi baik oleh Pak Arianto maupun oleh Pak Arief bahwa pemahaman masyarakat kita mengenai Pasifik ini masih belum begitu memadai sehingga wajar apabila pergerakan-pergerakan kita di Pasifik ini luput dari pemberitaan dan luput pula dari skala kepentingan politik luar negeri kita padahal Pasifik ini adalah wilayah yang diperbutkan oleh banyak negara ini jadi gadis cantik sekarang ini gadis cantik yang ditoleh oleh cowok-cowok ganteng dan cowok-cowok kaya yang namanya Amerika, Tiongkok, Taiwan dan tentu saja pacar lamanya Australia dan Selandia Baru jadi ini benar-benar wanita pujaan sekarang ini pertanyaannya adalah kemana saja kita selama ini padahal dibandingkan dengan cowok-cowok ganteng itu kita ini paling dekat dan punya banyak kesamaan dengan Pasifik ini jadi sebenarnya secara modalitas kita itu lebih mudah sebenarnya untuk diterima oleh Pasifik dibandingkan oleh negara-negara besar tersebut Nah Mbak Fitri, saya sudah menyiapkan beberapa slide agar supaya kita bisa efisien dalam mempergunakan waktu saya akan mulai dengan prioritas Indonesia di kawasan Pasifik yang nanti akan berujung kepada penyelenggaraan Pasifik Exposition ke-2 pameran perdagangan pariwisata dan investasi terbesar yang diadakan di negara Pasifik oleh pemerintah Indonesia yang over the years itu tidak dianggap sebagai bagian dari Pasifik saya rasa ini akan menjadi sangat menarik Nah sekarang saya akan mulai ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Profesor Haryanto tadi Pasifik itu di mana isinya siapa saja terus orang-orang di sini ini ngapain kurang lebih begitu jadi Pasifik ini seperti yang kita lihat di peta adalah sekumpulan negara-negara kepulauan yang kecil-kecil ada yang penduduknya hanya 1.200 seperti Neway ada yang 300.000 atau 400.000 seperti Vanuatu kemudian ada yang 800.000 seperti Fiji dan yang paling besar itu adalah Papua New Guinea 8 juta orang jadi sangat beragam dalam konteks jumlah penduduk bentuk pemerintahnya pun macam-macam ada yang merupakan bagian dari negara lain ini bagian dari Selandia Baru kemudian bagian terluar dari negara-negara Eropa seperti Perancis kemudian bagian terluar dari Amerika tapi juga ada beberapa negara yang sovereign negara yang berdaulat kalau dia berdaulat berarti anggota PBB negara ini tapi ada juga negara di sini yang bukan saja mengadopsi sistem demokrasi ada juga negara yang masih berbentuk kerajaan yaitu kerajaan Tonga ini adalah satu-satunya kerajaan di wilayah Pasifik kalau kita berbicara mengenai rumpun bangsa yang tinggal di Pasifik ini terdiri dari tiga yang terbesar itu Melanesia ini adalah bahasa Latin Mela itu hitam Nesia itu adalah Nation jadi Black Nation kadangkali ini mengacu kepada warna kulit mereka nah yang masuk dalam ras atau kelompok Melanesia ini adalah Papua Negini ya otomatis ya Papua kita juga masuk dalam kelompok Melanesia ini kemudian Solomon Islands Panwatu Kalidonia Baru sebagian dari Fiji kemudian Aborigin Australia dan sekali lagi karena kita berbatasan dan share satu pulau dengan Papua Negini saudara-saudara kita yang ada di dua provinsi di Papua adalah berasal dari ras Melanesia kemudian saudara-saudara kita di NTT serta sebagian dari masyarakat di Maluku inilah ras Melanesia yang jumlahnya terbesar ras kedua itu adalah Polynesia ini juga bahasa Latin yang terdiri dari dua kata poly itu artinya banyak nesia itu artinya nation nah memang ini diambil dari sebaran pulau mereka yang memang tersebar lebih banyak dibandingkan dengan Melanesia nah kelompok dari Polynesia ini bisa kita sebut di sini adalah Samoa Tonga Cook Islands Norway Tuvalu Maori yang merupakan penduduk asli setendah baru kemudian French Polynesia dan sebagian juga ada di Manado di Indonesia nah secara fisik tampilan dari Polynesia ini mereka ini kulitnya tidak begitu hitam jadi seperti saudara-saudara kita di Maluku jadi rambutnya masih keriting tapi warna kulit sedikit lebih terang dibandingkan dengan Melanesia ras ketiga itu adalah Micronesia mikro itu kecil nesia adalah nation jadi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang sangat kecil nah negara-negara ini kecil betul-betul kecil luas daerahnya itu cuma kalau kita naik mobil itu 15 menit selesai itu saking kecilnya nah negara-negara yang masuk dalam kelompok ini itu adalah Marshall Islands kemudian Federal States of Micronesia Kiribati atau Kiribas sebutnya ya Nauru, Palau Palau ini yang di dekat Philippines itu penduduknya hanya 20 ribu nah Micronesia ini kalau kita hubungkan itu banyak kedekatannya dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Sulawesi Utara orang Minangasa nah ini adalah profil dari bangsa atau ras-ras yang ada di Pasifik nah kembali kalau kita lihat peta ini kita lihat ya bahwa negara-negara di Pasifik ini dipilih oleh air ya betul jadi karena Pasifik itu adalah samudera terbesar di dunia saking besarnya Pasifik ini dia bisa menampung seluruh kontinen atau seluruh benua nah bayangkan seluruh benua di dunia dicemplungin ke samudera Pasifik nampung tuh saking besarnya samudera ini tapi on the contrary dia hanya dihuni oleh tidak lebih dari 22 juta 22 juta orang kalau misalnya Australia kita keluarkan nah 22 juta orang Pasifik yang terdiri dari 3 ras ini Melanesia, Polynesia, dan Micronesia speaking about numbers 13 juta itu ada di Indonesia bahkan 12 juta 12 juta ada di Indonesia jadi kita itu mayoritas dalam konteks jumlah penduduk dari ras Melanesia dan Polynesia sekarang kita sekarang kita masuk berapa sih jumlah populasi dari negara-negara di Pasifik kalau kita lihat Pai ini paling besar itu Papua New Guinea 8 juta orang kemudian yang nomor 2 itu adalah Australia meskipun tidak sepenuhnya adalah dari ras Pasifik kemudian yang ketiga itu adalah Timor Leste kemudian diikuti oleh Solomon Islands Kiribas, Fiji kemudian Federal States of Micronesia jadi inilah komposisi dari masyarakat di Pasifik kalau misalnya program kita untuk menjadi bagian dari Pasifik itu nantinya mulus sekarang aja kita udah masuk maka Indonesia itu akan menyumbangkan 40,9% terhadap jumlah penduduk di Pasifik ini artinya apa? artinya sebagai pasar dalam perspektif ekonomi Pasifik ini akan sangat menarik nah apa persamaan kita dengan bangsa-bangsa di Pasifik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati kita punya program yang kita bisa sebut ini program untuk membuat Indonesia bagian daripada Pasifik dan modalitas kita sangat kuat jadi bukan sekedar klaim tapi kita mempunyai fakta dan data yang mendukung bahwa Indonesia itu adalah sesungguhnya adalah Pasifik kalau kita lihat peta tadi Indonesia itu diapit oleh dua samudera besar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik masalahnya selama ini sejak Indonesia merdeka kita selalu dipotret dari Samudera Hindia sehingga kita lebih dikenal sebagai negara Asia daripada negara Pasifik sedangkan kalau kita Indonesia itu dipotret dari Samudera Pasifik maka akan terlihat lima pulau di situ atau ada tiga pulau besar Papua kemudian Maluku dan Nusa Tenggara Timur jadi pulau-pulau itu bukan maunya kita memang dari dulu itu letaknya sudah di Pasifik ditambah lagi manusia yang tinggal di pulau-pulau tersebut adalah dari ras yang tinggal di Pasifik sehingga secara geografis maupun secara demografis kita itu adalah bagian dari Pasifik yang tak terpisahkan kemudian ternyata kita juga mempunyai kesamaan dalam bidang bahasa seperti angka lima itu dalam bahasa mauri itu rima dalam bahasa Samoa di Pasifik juga mereka menyebutnya lima telu dalam bahasa Jawa dalam bahasa mauri mereka menyebutnya toru dalam bahasa piji mereka menyebutnya tolu nah ini tidak aneh karena negara-negara yang ada di kawasan Pasifik ini masuk dalam rumpun bahasa Austronesia dari sisi kuliner juga kita banyak sekali mempunyai kesamaan jadi sagu, ubi, talas, sukun, nangka, dan ikan itu adalah makanan utama masyarakat di Pasifik sedangkan dari sisi etnis dan budaya kita mempunyai begitu banyak kebudayaan dari mulai tari-tarian musik lagu dan lain sebagainya nah jadi fakta-fakta ini cukup untuk membuat kita berani mengklaim bahwa Indonesia sesungguhnya juga adalah Pasifik nah pertanyaannya adalah mengapa negara-negara seperti yang tadi Mbak Fitri sampaikan di depan ya Amerika China kemudian Taiwan kemudian Australia New Zealand tentu saja itu berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di kawasan Pasifik ini sedangkan Anda lihat sendiri negaranya kecil-kecil penduduknya ada yang 1.200 ada yang cuma 20.000 paling besar 8 juta kemampuan ekonomi juga tidak begitu kuat lantas apa yang membuat Pasifik ini sedemikian menarik sehingga menjadi magnet yang menarik begitu banyak negara-negara besar yang pertama dari aspek politik jumlah negara anggota PBB maupun negara dan teritori non-anggota PBB dalam kawasan Pasifik ini ada 19 jadi 19 negara dan teritori di kawasan Pasifik ini adalah anggota PBB artinya apa artinya mereka mempunyai satu vote punya satu suara dalam sistem di PBB itu suara itu tidak diberikan berdasarkan dengan jumlah penduduk atau besarnya wilayah dari satu negara tapi satu negara satu suara inilah yang membuat Cina yang penduduknya 1,4 miliar mempunyai suara yang sama dengan Vanuatu yang penduduknya hanya 400 ribu kemudian Samoa yang penduduknya 180 ribu mempunyai vote yang sama dengan India yang penduduknya 1 miliar lebih nah dalam konteks politik mengamankan vote ini terutama dalam sidang umum PBB ataupun kepentingan-kepentingan lain tentu sangat krusial dan sangat strategis yang kedua ini juga sudah disampaikan oleh Mbak Moderator tadi bahwa Pasifik ini adalah poros perdagangan Asia dan Amerika yang paling ekonomis jalur perdagangan dan telekomunikasi yang paling singkat itu adalah melalui Pasifik sehingga sooner rather than later jalur Pasifik ini akan menjadi jalur yang diperbutkan oleh para stakeholder dalam rangka untuk kepentingan ekonomi nah yang ketiga Pasifik ini juga merupakan satu kawasan yang mempunyai potensi maritim yang sangat luar biasa tadi Profesor Arief Satria banyak berbicara mengenai kekayaan alam yang ada di Samudera Pasifik itu saya rasa suatu pernyataan yang sangat benar dan ini implikasinya adalah di nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya dan kemudian yang kedua karena letaknya yang sangat strategis Pasifik ini juga merupakan pangkalan militer dari beberapa negara kita lihat saja Amerika mempunyai pangkalan militer di Hawaii dan juga di Guam kemudian Amerika melalui kemudian China melalui One Belt One Road mereka itu sekarang ini sedang giat-giatnya untuk membangun poros maritim atau pangkalan sorry pangkalan-pangkalan militer oke nah sayangnya usaha-usaha dari China ini banyak mendapatkan penolakan dari negara-negara di Pasifik nah kemudian climate change climate change ini adalah musuh utama dari negara-negara Pasifik dalam 30 tahun ke depan diprediksi satu atau dua negara yang ada di kawasan Micronesia itu akan tenggelam nah permasalahannya adalah ketika negara-negara itu tenggelam mereka itu akan kemana nah inilah yang membuat perhatian masyarakat terhadap pemberian bantuan dalam konteks climate change ini menjadi sangat vital dan menjadi sangat relevan nah empat masalah inilah Bapak Ibu sekalian yang ditinjau dari sisi politik climate change environment kemudian ekonomi yang membuat Pasifik ini tanpa banyak orang tahu mempunyai potensi yang sangat besar nah ini adalah Bapak Ibu sekalian saudara-saudara sekalian berbagai program yang sudah di-launch oleh negara-negara besar jadi Australia itu mengeluarkan program yang namanya Pacific Step Up Selandia Baru gak mau kalah mereka punya program namanya Pacific Reset Amerika Pacific Pledge Inggris Pacific Uplift ASEAN Indo-Pacific Outlook kemudian China One Belt One Road dan Indonesia dua tahun yang lalu melansir satu program yang namanya Pacific Elevation jadi semua program-program ini sesungguhnya adalah komitmen dari negara-negara besar ini untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Pasifik baik berupa bantuan ekonomi kerjasama pembangunan maupun peningkatan sumber daya manusia jadi luar biasa sekali negara-negara di Pasifik ini jadi sumber daya alam mereka memang tidak memadai tapi lihat komitmen bantuan yang diberikan oleh negara-negara besar ini dalam satu sisi ini membuat bahwa mereka itu gemah ripah tapi di sisi lain membuat etos kerja mereka lemah mereka sudah terbiasa mendapatkan bantuan-bantuan besar seperti ini nanti saya akan bicara apa beda Pasifik Elevation Indonesia dengan inisiatif dengan inisiatif lainnya yang juga mengandung unsur Pasifik Bapak Ibu sekalian Pasifik Elevation tidak bersaing dengan inisiatif yang sudah ada tapi kita melengkapi bahkan kita memberikan yang tidak mereka berikan nah inilah yang membuat Pasifik Elevation ini menjadi unik sekaligus membuat akselerasi Indonesia sebagai bagian dari Pasifik itu berjalan dengan cepat dan lancar nah Bapak Ibu sekalian saudara-saudara sekalian saya akan lanjut ada lima organisasi besar tiga yang sangat besar yang ada di kawasan Pasifik ini yang membuat suasana politik disini ini menjadi sangat dinamis yang pertama itu adalah Pacific Islands Forum yang diikuti oleh hampir semua negara di kawasan Pasifik ini inilah ASEAN-nya negara-negara Pasifik nah Indonesia sendiri dalam Pacific Alien Forum ini status kita adalah sebagai dialog partner kemudian negara-negara dari kelompok Melanesia juga membuat organisasi regional ya berdasarkan ras namanya Melanesian Spare Head Groups atau yang disingkat dengan MSG anggotanya adalah PNG Solomon Island Vanuatu Kalidonia dan Fiji Indonesia juga hadir di dalam forum ini status kita adalah associate member di kedua forum yang ada Pacific Island dan MSG kita lagi berusaha sekarang ini untuk menjadi full member mengapa? karena modalitas kita cukup dilihat dari perspektif manapun Indonesia itu adalah pasifik dilihat dari perspektif Melanesia jumlah Melanesia kita lebih banyak dibandingkan Melanesia yang ada di Pasifik nah kemudian ada juga tiga program yang merupakan inisiatif Indonesia tadi sudah dibahas oleh Pak Profesor Arief yaitu Coral Triangle Initiative yang isinya adalah sebagian dari negara ASEAN kemudian ditambah dengan beberapa negara positif negara Pasifik konsentrasinya pada food security climate change dan marine biodiversity kemudian kita juga menginisiasi Southwest Pacific Dialogue yang isinya adalah Indonesia Australia PNG Philippines New Zealand Timor-Leste dan kita juga mendukung pendirian dari Pacific Islands Development Forum nah ini adalah organisasi-organisasi regional yang ada di kawasan Pasifik di mana Indonesia sangat aktif terlibat di dalamnya ini Bapak-Ibu sekalian penjabaran dalam bentuk peta saja dari apa yang saya sampaikan sebelumnya nah Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian mengapa Indonesia hadir di Pacific pertama kita mempunyai kepentingan terhadap Pacific dan kepentingan ini di artikulasikan dalam berbagai kegiatan yang pernah kita lakukan selama ini mulai dari zaman Presiden SBY kemudian Presiden Megawati kemudian Presiden Jokowi nah khusus pada era Bapak Presiden Jokowi Bapak Presiden menganggap penting betul Kawasan Pacific oleh karena itu beliau dalam rapat terbatas kabinet memerintahkan kepada para menteri agar Indonesia lebih tampil di Pacific dengan konsep tangan di atas ini bagus sekali konsepnya jadi kita harus lebih tampil dengan konsep tangan di atas artinya kita memberikan bantuan nah kemudian lahirlah program yang namanya Pacific Elevation yang merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya yang diberi nama Pacific Engagement jadi mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu Retno Marsudi dua tahun lalu di Auckland terkait Pacific Elevation menurut beliau we are creating a momentum to engage each other and strengthen our fraternity with fellow Pacific countries and territories this is a new era of Pacific partnerships Pacific Elevation ini bermuara pada peningkatan peranan Indonesia di kawasan Pasifik kemudian peningkatan hubungan bilateral maupun keterlibatan kita dalam forum-forum di Pasifik kemudian pemberian bantuan luar negeri yang ada di dalam payung Indonesia inilah program-program yang kita tawarkan kepada negara-negara Pasifik yang tidak sama tidak sama dengan inisiatif-inisiatif yang sudah lebih dulu dihadirkan oleh negara-negara besar nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya ingin masuk sedikit di Mbak Fitri mengenai diplomasi yang paling tepat untuk merangkul negara-negara di kawasan Pasifik kita tadi tahu bahwa ras utama dari masyarakat di Pasifik itu adalah Melanesia Polinesia dan Makronesia kita tahu betul karakter dari saudara-saudara kita di Maluku saudara-saudara kita di Papua dan saudara-saudara kita di NTT kita tahu betul budaya mereka budaya mereka itu adalah budaya yang sangat mengutamakan pendekatan hati budaya yang lebih banyak menggunakan unsur musik dan tari-tarian dalam menyampaikan pesan jadi bangsa-bangsa di Pasifik ini adalah bangsa-bangsa yang kulturnya itu sama betul dengan saudara-saudara kita yang ada di kawasan timur Indonesia oleh karena itulah mengingat kedekatan mereka dengan budaya kedekatan mereka dengan musik kedekatan mereka dengan alam cara diplomasi yang kami terapkan di Pasifik adalah kita memenangkan hati mereka dan juga memenangkan pikiran mereka nah cara yang paling tepat untuk memenangkan itu adalah melalui diplomasi budaya atau soft diplomacy atau diplomasi publik nah dalam merangkul negara-negara di kawasan Pasifik ini KBR di Wellington kemudian memperkenalkan Wellington initiatives jadi Wellington initiatives ini adalah suatu program yang sangat komprehensif dimana kami melibatkan media melibatkan kampus melibatkan pemerintah dan interparlementary dan juga NGO serta diaspora engagement keempat stakeholder ini kami rangkul secara intens untuk berbagai kepentingan yang sebenarnya mengacu kepada satu kepentingan yang sama yaitu untuk kepentingan Indonesia dalam rangka mempertahankan atau menjaga kedaulatan dan juga meningkatkan kerjasama ekonomi kita dengan negara-negara tersebut dengan media kami sangat aktif meluruskan berita-berita bohong hoax dan propaganda khususnya mengenai kelompok seperti sepapuat kami juga aktif meng-counter berita bohong dengan hak jawab maupun media sosial kemudian dengan kampus kami aktif mengadakan seminar dan diskusi ilmiah terbuka kemudian hadir di hearing dan sidang lainnya untuk memberikan penjelasan faktual mengenai keadaan di Indonesia kemudian kami juga secara teratur bertemu dengan NGO dan diaspora Indonesia untuk memberikan informasi khususnya mengenai Papua yang sudah diputarbalikan beberapa lama oleh kelompok-kelompok separatis Papua yang ada di Pasifik nah Bapak-Ibu sekalian ini beberapa contoh diplomasi budaya yang sudah kami lakukan dan Alhamdulillah cukup berhasil dalam pengertian bahwa goal yang ingin kita dapatkan itu bisa kita rangkul melalui beberapa program yang sudah kami lancarkan seperti misalnya kami mengadakan Pacific Cultural Forum yaitu suatu upaya untuk merumuskan yang disebut dengan kultur pasifik itu seperti apa ini dilaksanakan dua tahun yang lalu dan responnya sangat positif kemudian kami juga mengadakan beberapa kali pameran yang mengawinkan unsur-unsur Indonesia Timur yang kita sebut dengan Pasifik Indonesia dengan Pasifik yang ada di sini kemudian kami juga melakukan beberapa kolaborasi di bidang musik yang pada hakikatnya adalah menyamakan persepsi diplomasi menurut kami itu adalah persoalan menyamakan gelombang atau menyamakan persepsi semakin banyak gelombang kita yang sama maka akan semakin mudah pula langkah-langkah diplomasi yang akan kita ambil ini adalah beberapa contoh Bapak-Ibu sekalian kegiatan budaya yang kami lakukan kebenaran yang saya tampilkan di sini ini adalah lukisan saya sendiri yang isinya itu adalah mengkombinasikan motif batik Indonesia dengan motif atau pattern mauri intinya itu adalah mereka ini berbeda-beda tapi ketika disatukan maka dia akan membentuk satu harmoni yang baru kurang lebih itu menunjukkan begitulah sejatinya hubungan Indonesia dengan masyarakat di Pasifik sedangkan ini adalah CD yang kami keluarkan tahun lalu yang isinya gabungan lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu Pasifik nah Bapak Ibu sekalian saya ngambil waktu 5 menit untuk menjelaskan Mbak Fitri mengenai Pacific Exposition mungkin kita lanjut saja jadi 2 tahun yang lalu Indonesia dengan didukung penuh oleh pemerintah Selandia Baru dan Australia serta diketahui oleh pemerintah Cina dan pemerintah Amerika Serikat kita membuat suatu terobosan yaitu kita menyediakan akses pasar bagi negara-negara kepulauan yang begitu banyak sumber daya alam yang setelah diproses mereka tidak tahu mesti jual kemana nah Pacific Exposition ini adalah salah satu manifestasi dari Pacific Elevation yang merupakan komitmen kita untuk membantu peningkatan perekonomian negara-negara di Pacific yang nanti akan berujung pada peningkatan tingkat kesejahteraan rakyatnya Pacific Exposition adalah pameran perdagangan investasi dan pariwisata untuk negara-negara Pacific yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan didukung penuh oleh seluruh negara yang ada di kawasan Pacific ini acara pertama diselenggarakan pada dua tahun lalu yaitu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Juli di Auckland acara ini berhasil meningkatkan awareness masyarakat Pasifik bahwa Indonesia adalah bagian dari mereka pameran yang pertama ini menciptakan interaksi masyarakat Indonesia Timur dengan negara-negara Pasifik Indonesia di dalam Pacific Exposition diwakili oleh 5 provinsi kita di kawasan Timur yaitu Papua Papua Barat Maluku Maluku Utara dan NTT karena namanya Pasifik makanya kita juga ingin menampilkan wajah Pasifik Indonesia Alhamdulillah Expo yang pertama ini berhasil mencatat transaksi ekspor sebesar 70,3 juta USD atau hampir 1 triliun dihadiri oleh 3 kepala negara 6 menteri luar negeri 14 menteri teknis pimpinan dan anggota parlemen dari Indonesia Australia Selandia Baru dan negara-negara Pasifik diikuti juga oleh sejumlah BUMN dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan juga dari Australia dan Selandia Baru nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian inilah yang membedakan Pacific Elevation dengan inisiatif Pacific yang sudah lebih dahulu dilansir oleh negara-negara besar lain kita menyiapkan market access kita bukan saja memberikan bantuan dan kita tidak mungkin bisa bersaing dengan negara-negara tersebut dalam konteks bantuan finansial atau keuangan karena kekuatan kita bukan disitu kekuatan kita itu adalah memberikan akses pasar terhadap pasar Indonesia yang jumlahnya 270 juta juga memberikan akses pasar ke Australia dan Selandia Baru nah berdasarkan kesuksesan dari Pacific Expo yang pertama maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan Pacific Exposition yang kedua nah kesuksesan Pacific Exposition yang pertama itu telah membuat sejumlah negara di Pacific dan private sectornya mendesak Indonesia untuk menyelenggarakan Pacific Exposition yang kedua karena mereka merasakan betul manfaat dari keikut sertaan mereka dua tahun yang lalu yang kedua Pacific Exposition kedua ini juga mereka harapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian negara-negara di Pacific khususnya nanti setelah Covid ini selesai nah Bapak Ibu sekalian Pacific Expo ini selain pameran juga isinya itu adalah business matching inilah dimana uang itu didapatkan dan yang tiga kalah penting juga akan diisi dengan beberapa seminar nah seminar-seminar inilah yang membuat exponya kita ini berbeda dengan expo-expo lain jadi bukan hanya soal perdagangan di sini tapi kita juga berbicara mengenai diskusi mengenai penciptaan peluang di berbagai bidang nah Pacific Exposition yang kedua ini akan terdiri dari empat acara utama dan semuanya dilakukan secara virtual mengingat sampai dengan akhir tahun ini pemerintah Selandia baru masih akan menutup perbatasannya yang pertama itu adalah opening yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 kemudian pameran yang akan diikuti oleh 150 ekshibitor yang terdiri dari pemerintah dan private sector kemudian ada business matching dan juga ada 5 seminar seminar yang pertama adalah Pacific Talks ini adalah seminar yang akan membicarakan mengenai isu-isu relevan di kawasan Pasifik kemudian pameran perdagangan investasi dan kreatif ekonomi kemudian pameran pariwisata pameran perikanan dan juga pameran mengenai kesehatan semua forum-forum ini akan menampilkan pembicara-pembicara terkenal pembicara-pembicara penting tokoh-tokoh prominent dari kawasan Pasifik bahkan beyond artinya di luar itu nah forum-forum inilah Bapak Ibu sekalian yang kami sangat mengharapkan keikut sertaan dari rekan-rekan sivitas akademika baik yang ada di baik dari IPB maupun dari BINUS nah Bapak Ibu sekalian Pasifik Expo ini ini adalah sesuatu yang sekali lagi merupakan kado penting kita bagi negara-negara Pasifik khususnya di saat pandemi seperti sekarang ini kita sangat berkeyakinan bahwa Pasifik adalah salah satu dari region yang paling paling awal keluar dari krisis ini nah ketika krisis itu sudah hilang maka kita sudah siap-siap untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu bagaimana membuat perekonomian ini dapat segera kembali bergerak ini adalah sebagian poster yang sudah kami lansir beberapa waktu yang lalu nah Bapak Ibu sekalian Mbak Fitriani demikian penjelasan panjang lebar saya mengenai dinamika di Pasifik dan juga kepentingan Indonesia di dalamnya kemudian harapan yang kami sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan di BINUS dan IPB untuk mensukseskan Pacific Expo ini khususnya dalam kehadiran di lima forum yang kami rencanakan akan menjadi salah satu daya tarik dari Pacific Exposition yang kedua ini silahkan Terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari Pak Dubes Tanto Yahya kita sekarang sudah menyadari posisi penting dan sangat dekatnya hubungan antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia seperti dikatakan tak kenal makata sayang terima kasih Pak Dubes telah menjelaskan bahwa sebenarnya kita dengan negara-negara Pasifik adalah bangsa yang bersaudara bagaimana kita memiliki ras yang sama bangsa Indonesia memiliki ras Melanasia Polinesia dan Mikronesia dan juga memiliki hubungan tidak hanya etnis suku bahasa dan makanan yang senada juga dalam kajian hubungan internasional yang saya kaji Pacific memiliki arti yang penting dengan suara di PBB jumlah suara di PBB sebagai poros perdagangan Asia Amerika jalur perdagangan dan telekomunikasi telekomunikasi yang vital di dunia memiliki potensi maritim yang besar dan tantangan yang sama dengan Indonesia menghadapi climate change bagaimana kita bisa bekerja bersama terima kasih terima kasih terima kasih sekali KBRI Wellington telah melakukan kerja-kerja diplomasi dan juga Pak Dubas Tantoyah yang sangat resourceful menyumbangkan sendiri karya seninya dan juga kemampuan musiknya dan kemampuan people to people yang saya rasa sangat berguna dalam kerja-kerja diplomasi saya undang bagi rekan-rekan mahasiswa dan sifitas akademia untuk mengajukan pertanyaan melalui chat saya ada pertanyaan mungkin untuk pertama saya ingin mengajukan dua pertanyaan terlebih dahulu yang pertama adalah mengenai sejauh mana tanggapan dari negara-negara pasifik dengan apa Indonesia Aid yang telah diberikan dan juga dengan program tadi yang sudah dijalankan oleh Indonesia tidak hanya dengan Indonesia Aid tapi juga mungkin Pacific Exposition dan apa yang bisa dibantu oleh mahasiswa yang ada di Indonesia people to people pertanyaan kedua dari dari Bapak Andi Wandi Adriano salam kenal dari KJRI Shanghai terima kasih paparan Pak Dubes dan para Narsum ingin bertanya mengenai positioning China atau Tiongkok bagaimana tanggapan di sana mungkin bisa dijawab terlebih dahulu itu sebelum saya sampaikan pertanyaan terima kasih terima kasih Pak Fitri ini pertanyaan sangat menarik bagaimana tanggapan negara-negara Pasifik terhadap manuver Indonesia dalam beberapa tahun ini yang manifestasinya adalah dalam bentuk berbagai bantuan dan juga berbagai inisiatif yang kita lakukan syukur Alhamdulillah Mbak karena sebelum kita menggagas Pacific Exposition ini kita sudah melakukan lobby yang sangat intensif ke berbagai stakeholder yang ada di sini Mbak Fitri jadi pertama kali kita melobby kalangan akademisi kemudian pemerintah tentu saja kemudian parlement dan juga NGO kami paparkan konsep Indonesia itu adalah Pacific jadi data geografis dan data demografis yang kami hidangkan itu membuat mereka tidak bisa berkomentar apa-apa ya memang terhidangnya sudah seperti itu ketika kita buka peta ada tiga provinsi ada lima provinsi kita yang terletak di Samudera Pacific kemudian ketika kita bongkar lagi orang Indonesia yang tinggal di lima provinsi tersebut adalah related to Pacific races kemudian diperkuat lagi dengan kebiasaan sehari-hari yang ada di kawasan timur Indonesia yang menyerupai bukan lagi menyerupai tapi sama betul dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Pacific jadi data-data ini membuat mereka tidak bisa memberikan argumentasi untuk menolak usaha Indonesia tersebut nah kemudian tidak sampai di situ kami tahu bahwa yang sangat tanda kutip berkuasa di Pacific ini adalah lima negara yang saya sebut tadi itu Selandia Baru Australia Amerika dan China empat negara nah kita tidak mau jadi masalah disini kita mau berteman dengan semuanya oleh karenanya disamping kami melakukan lobby ke stakeholder yang saya sebut di awal tadi kami juga melakukan pendekatan kepada perwakilan keempat negara tersebut yang ada di Wellington jadi pertama kali tentu saja Australia kemudian diperkuat lagi oleh teman-teman kita di KBRI Kanbera kemudian diperkuat lagi oleh teman-teman kita di Kementerian Luar Negeri di Jakarta jadi ini serangan benar-benar serangan secara kolektif dalam meyakinkan bahwa Indonesia itu adalah Pasifik karena kita merupakan bagian dari Pasifik maka kita mempunyai obligasi untuk berperan serta terutama dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya setelah itu saya melakukan lobby berlapis-lapis disini dengan pemerintah Selandia Baru dari mulai Kementerian Luar Negeri Kementerian Terkait sampai dengan Parlemennya nah setelah selesai itu semua dan responnya positif barulah kemudian saya bertemu dengan dua sahabat saya Duta Besar China Duta Besar Tiongkok dan juga Duta Besar Amerika saya berikan pemahaman mengenai hal ini Alhamdulillah Mbak Fitri mereka mengendorse mendukung dan tidak menganggap bahwa Pacific Elevation sebagai program payung Indonesia itu sebagai ancaman bahkan mengkomplement atau melengkapi program-program mereka nah jadi hasilnya bermodalkan dukungan moral dari keempat negara tersebut langkah kami itu menjadi terasa enteng terasa mudah nah setelah itu baru kami melakukan pendekatan dengan calon-calon peserta dari Pacific Expo 20 negara nah kami tidak bisa melakukan ini sendiri tanpa bantuan dari perwakilan kita yang ada di Pacific jadi perwakilan kita yang ada di Canberra di Port Muresby kemudian juga di Sufa di Fiji jadi 4 kedutaan ini plus KJRI kita di Numea New Caledonia itu kita benar-benar berjibaku kita benar-benar merkeroyokan dalam meyakinkan negara-negara di Pacific untuk ikut serta di dalam Pacific Exposition ini nah jadi tanggapan mereka sangat baik sangat positif termasuk di dalamnya bantuan-bantuan kita berupa bantuan pendanaan yang berasal dari Pacific Aid atau sumber-sumber lain itu juga bantuan yang sangat mereka apresiasi misalnya ketika terjadi bencana bencana alam di Samoa 2 tahun yang lalu kita memberikan bantuan kita memberikan 2 unit ambulan karena ini sangat diperlukan karena infrastruktur kesehatan mereka masih sangat minim kemudian di Fiji juga kita sangat aktif memberikan bantuan-bantuan logistik nah itu adalah bantuan-bantuan yang secara kasat mata mereka lihat tapi sesungguhnya yang mereka apresiasi betul itu adalah kita memberikan akses pasar akses pasar karena mereka ini mau dagang Mbak Pedri nah dagang kita tahu dagang dengan Amerika jauh sekali jaraknya dagang dengan Cina makin jauh dagang dengan Australia dengan Selandia Baru memang jaraknya dekat tapi persaratannya tidak mudah biosecurity di sini tidak bisa ditawar sehingga opsi yang paling memudah paling meyakinkan itu adalah Indonesia sebagai negara tetangga berikut yang terdekat setelah Australia dari Pak Andi dari KJRI Shanghai terima kasih terima kasih untuk menikmati seminar positioning China terhadap langkah-langkah Indonesia tadi sudah saya jelaskan di awal mereka sangat suportif mereka tidak menganggap manuver Indonesia ini sebagai ancaman malah kedekatan ini membuat pemerintah China melalui kedutaan besarnya di Wellington beberapa kali berdiskusi ya Mas Hayan mengenai apa kerjasama yang bisa kita bangun bersama dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di Pasifik jadi so far very encouraging Pak Andi back to you Mbak Fitri terima kasih ambasador Tantuyah ada banyak pertanyaan yang mulai berdatangan dan ingin sekali menanyakan apa yang mungkin bisa dilakukan Indonesia salah satunya dari Ibu Sela Jasmin dari Universitas Indonesia dan juga bekerja di CSIS beliau menanyakan mengenai bagaimana Kepulauan Pasifik sebagai destinasi pariwisata laut internasional yang sangat menarik namun sayangnya masyarakat Indonesia itu jarang sekali yang mengetahui dan berkunjung ke sana Indonesia mungkin memiliki contoh perkembangan pariwisata laut bagi negara-negara Kepulauan Pasifik oleh karena itu mungkin ini adalah sebuah upaya atau proyeksi KBRI untuk mencoba belajar bersama kerjasama pariwisata Indonesia dan Kepulauan Pasifik itu dari Ibu Sela Jasmin slide itu ada pertanyaan dari Bapak Chandra Salim yang mempertanyakan tentang bagaimana membantu negara-negara di Pasifik sebagai yang terkena dampak pandemi khususnya di bidang ekonomi dan climate change apakah mungkin jika mereka ikut serta menjadi negara-negara APEC dan mungkin karena posisi Indonesia yang tahun depan adalah chair G20 mungkin ini adalah sebuah kesempatan yang baik selain itu ada pertanyaan dari Vincent tidak ada nama belakangnya yang menanyakan bagaimana negara-negara lain yang juga ingin turut masuk ke Pasifik misalnya negara-negara Eropa seperti Perancis bagaimana dinamika di wilayah Pasifik karena mungkin ada negara-negara yang Franco jika ada mungkin itu tiga dulu jika ada waktu bisa diteruskan terima kasih saya akan jawab dari Mbak Sheila Jasmine mengenai kerjasama pariwisata ada dua hal terkait ekonomi yang bisa ditempelkan kepada Pasifik pertama itu adalah fishery atau maritime yang kedua adalah turisme yang pertama karena negara-negara di Pasifik ini dikelilingi oleh laut sehingga sumber daya alam mereka itu lebih banyak berada di laut dalam zone ekonomi eksklusif dibandingkan yang ada di darat karena darat mereka itu fertilitasnya kebanyakan di negara Pasifik itu rendah ada beberapa negara Pasifik yang sebenarnya itu terdiri dari atol dari karang jadi tidak bisa ditanamin hanya beberapa negara yang sebenarnya tanah mereka itu cukup subur tapi mereka ketika kita berbicara mengenai laut atau maritim disitulah potensi kekayaan mereka baik perikanan maupun sumber-sumber energi lainnya itu yang menjadi inceran dari banyak negara yang kedua yang juga menjadi tulang punggung negara-negara di Pasifik ini adalah pariwisata mengapa demikian karena hampir seluruh negara-negara di Pasifik itu dianugerai oleh Tuhan dengan pantai pasir putih yang sangat cantik dengan laut berwarna biru turquoise ini orang kalau asosiasinya Pasifik wow pasti pasir putih Mbak Fitri terus ada yang nari hula-hula pohon kelapa itu indah sekali dan memang demikian sebagian besar tentu tidak semua tapi sebagian besar negara Pasifik itu dianugerai dengan keindahan seperti itu dan masyarakat Pasifik itu masyarakat yang sangat genuin jadi tipe masyarakat yang sebenarnya sangat cocok untuk menjalankan bisnis pariwisata jadi sangat genuin ketika mereka kayak orang Indonesia Indonesia sangat bagus dalam menjalankan industri pariwisata nah kedua hal ini fisheries atau maritime dengan turisme itu adalah pembahasan penting di dalam Pasifik Expo nah Pasifik Expo yang pertama belum ada fishery baru ada turisme tapi yang kedua ini ada ada fishery dan turisme tetap kita pertahankan tentu saja nah dalam kaitan turisme cooperation ini salah satu dari katakanlah bukan komunike ya satu kesepakatan yang terbangun di antara negara-negara peserta dalam Pasifik Exposition pertama untuk menciptakan one Pacific destination ini usulan Indonesia jadi orang kalau datang ke Pasifik khususnya ketika dia naik kapal pesiar itu tidak lagi mengunjungi rute yang sama biasanya kan rutenya itu ke Fiji ke Vanuatu ke Solomon Island ke Barat itu biasanya nah sekarang kita tawarkan dengan masuknya Indonesia sebagai bagian dari Pasifik maka rute Pasifik itu juga akan kita tambah lagi ke Indonesia bagian Timur jadi orang kalau sudah bicara Pasifik Cruise itu nantinya itu ketika ini sudah terkoneksi orang itu berkunjung ke Papua kemudian berkunjung ke Maluku kemudian juga berkunjung ke NTT nah inilah salah satu dampak atau salah satu produk dari berbagai macam pembicaraan yang kita lakukan di dalam forum pariwisata jadi betul Mbak Sheila kita lagi mengarah ke sana bagaimana kita bisa mengkoneksikan Indonesia bagian Timur dengan Pasifik dalam konteks pariwisata ketika itu terjadi bukan hanya kapal pesiar tapi juga terjadi konektivitas arus barang dan juga arus orang kita itu bermimpi Mbak dari Biak atau dari Jayapura itu ada penerbangan langsung ke Sydney dari Sydney ke Auckland atau dari Biak atau dari Jayapura itu langsung ke Auckland kemudian dari Auckland atau Sydney Australia itu baru mereka nyebar ke Pasifik kemudian sebaliknya orang dari Pasifik melalui port Sydney Auckland bisa terbang ke Jayapura bisa terbang ke Biak dari titik ini mereka nanti ke Maluku mereka nanti ke NTT nah itulah yang kita sebut dengan konektivitas dalam kerangka kerjasama pariwisata Indonesia dengan Indonesia bagian Timur dengan kawasan Pasifik kemudian Pak Chandra bagaimana caranya kita membantu negara-negara di Pasifik di tengah pandemi saat ini saya bisa katakan karena tulang punggung perekonomian negara-negara Pasifik ini adalah pariwisata dan sekarang ini mereka sama dengan Selandia Baru menutup diri makanya COVID case-nya nol di beberapa negara Pasifik nol kayak Samoa Tonga itu gak ada karena apa? karena mereka menutup diri nah ini kan dilematis sebenarnya yang mana yang lebih dipentingkan buka perbatasan berarti COVID masuk atau tutup tapi industri-nya mati nah pada saat seperti ini mereka sangat membutuhkan bantuan kita nah oleh karena itu ketika kita menawarkan Pasifik Expo inilah bantuan yang mereka harapkan apalagi kita laksanakan secara virtual mereka tidak perlu travel kemana-mana gitu ya jadi tidak ada resiko kena COVID dan lain sebagainya nah pameran yang insya Allah nanti akan diikuti oleh 20 negara yang ada di Pasifik dan lebih dari 100 perusahaan-perusahaan utama di kawasan ini itu akan menciptakan transaksi paling tidak itu akan menciptakan saling saling mengenalah untuk kemudian terjadi potensi perdagangan ke depan jadi karena kita tidak bisa memberikan bantuan tunai saat ini ya karena perekonomi dunia juga lagi parah termasuk kita pemberian bantuan berupa akses pasar seperti ini adalah sesuatu yang sangat mereka apresiasi kemudian Pak Vincent bagaimana negara lain yang akan masuk ke Pasifik bantuan ya Pasifik ini terbuka Pak Vincent jadi siapa saja yang mau masuk ke sini jadi selain Amerika Tiongkok Jepang Taiwan kemudian Uni Eropa selain Selandia Baru Australia dan Indonesia negara-negara lain juga dipersilakan masuk kita lihat disini ada pergerakan dari United Arab Emirates yang sebelum Covid datang itu Emirates itu terbang itu tiga kali sehari dari Dubai ke Auckland itu itu menunjukkan besarnya perhatian mereka terhadap Pasifik ini Perancis Perancis ya tentu mempunyai perhatian orang dia punya dua negara kok di Pasifik ini yaitu New Caledonia dan French Polynesia itu kan adalah bagian terduar dari mereka jadi sudah barang tentu mereka mempunyai perhatian yang besar terhadap kawasan ini jadi pada dasarnya kawasan Pasifik ini akan semakin ramai karena potensinya yang mulai diketahui oleh dunia terima kasih Pak Dubes Tantoyah waktu sudah menunjukkan pukul 12 atau 12 waktu Jakarta atau 5 waktu New Zealand apakah ambasador Tantoyah masih berkenan untuk menjawab dua pertanyaan lagi atau mungkin terima kasih ada beberapa pertanyaan yang senada saya akan bacakan pertanyaan dari mungkin ini adalah gabungan dari orang Saudi Arabia dengan Rusia yang merupakan yang kuliah mungkin di IPB karena namanya Muhammad Boris Satrian seperti nama rektor IPB Muhammad Boris Satrian menanyakan bagaimana hasil kerjasama apakah ada kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi atau mendapat pelajaran dan pengalaman di luar negeri dan bagaimana mahasiswa Indonesia dapat memberikan perkembangan di sektor sumber daya manusia di wilayah Pasifik Prof Arief Satria ada mahasiswa yang bertanya Muhammad Boris Satrian saya pikir adalah dari IPB mohon izin tadi saya bercanda serius juga gak apa-apa pertanyaan kedua mungkin agak sensitif saya ini saya tidak tahu bagaimana kebijaksanaannya saya saya bacakan saja dari Risky Liberty Si Yajaya Liberty mungkin dari Amerika saya menanyakan saat ini ada beberapa negara di Pasifik sedang mengalami gesekan politik dan bagaimana Indonesia memposisikan dirinya dalam isu ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya berikan kesempatan kepada ambasador Tantuyah pertama pertanyaan dari Pak Boris namanya bagus sekali hebat bisa menggabungkan dua kutub dunia menjadi satu nama yang sangat indah kalau gak salah pertanyaannya bagaimana peluang dari mahasiswa Indonesia untuk dapat berkontribusi Mbak Fitri dalam dinamika yang terjadi di Pasifik kurang lebih begitu gak pertanyaannya baik mahasiswa Indonesia di Pasifik ini khususnya di Australia dan Selandia Baru itu sangat banyak bahkan menonjol saya ambil contoh saja di Selandia Baru ini banyak sekali mahasiswa kita yang kemudian setelah selesai kuliah menjadi bagian penting dari perekonomian di Selandia Baru saya ambil contoh saja ada seorang petani sukses asal Banjarmasin dia studi pertanian disini sampai dengan doktor kemudian setelah itu dia mempraktekan ilmunya dan menjadi seorang peternak yang sangat sukses dia punya 3.000 sapi 3.000 sapi dan menghasilkan 14.000 liter susu perharinya dan kita bisa bayangkan besarnya kontribusi beliau dalam perekonomian negara di Selandia Baru itu baru satu kemudian banyak juga anak-anak muda kita ada 6 orang kalau tidak salah yang bekerja di Weta Studio Weta itu adalah mungkin belum pernah dengar atau udah-udah itu adalah Hollywoodnya Selandia Baru yang ada di Wellington disinilah film-film besar seperti Iron Man King Kong kemudian Avatar kemudian Lords of the Ring Hobbit diproduksi itu banyak sekali kontribusi tangan-tangan tampil dari anak-anak Indonesia jadi anak-anak Indonesia itu mahasiswanya itu sangat produktif dan juga sangat kreatif nah kemudian dalam konteks pertukaran mahasiswa juga sebelum COVID itu juga sangat marak ya sangat marak nah namun sekarang ini hampir 2 tahun ini terhenti ya karena perbatasan itu tertutup jadi pada dasarnya Pacific ini sangat welcome bahkan sangat membutuhkan kontribusi pemikiran dan juga keahlian dari mahasiswa-mahasiswa kita apalagi mahasiswa-mahasiswa dari IPB ya saya benar-benar bisa membayangkan kalau misalnya kita bisa mengirim mereka setelah COVID nanti ke negara-negara kepulauan itu untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih maju dan modern mengenai pertanian dan juga perikanan tentu mereka sangat mengapresiasi itu jadi bantuan kita dalam konteks Pacific Calibation ini Pak Arief tidak semata dalam bentuk bantuan uang kalau kalau bantuan uang ya pasti kalah kita dibandingkan negara-negara besar itu tapi bantuan berupa sumber daya manusia yang memberikan pengetahuan mereka terhadap bidang pertanian dan perikanan itu adalah sesuatu yang sangat mereka hargai sebelum COVID juga Mbak kita pernah ngirim beberapa ahli penyiaran procaster untuk memberikan pemahaman latihan mengenai produksi acara televisi di Samua ini juga sangat mereka hargai jadi hal-hal seperti inilah sebenarnya yang terus kita dorong ke depan kemudian pertanyaan terakhir mengenai ada beberapa negara yang sedang terjadi pergesekan hampir semua negara di Pacific ini sistem pemerintahannya itu adalah parlementer karena parlementer yang namanya pemerintah turun naik itu suatu hal yang biasa seperti yang sekarang terjadi di New Caledonia ada mosi tidak percaya padahal menterinya turun kemudian di Vanuatu di tengah baru diangkat tiga bulan kemudian itu diturunkan kemudian di Solomon Islands karena parlementer ada mosi tidak percaya ketika mosi tidak percaya itu diterima oleh parlement ya pemerintahnya diganti nah karena hal ini merupakan hal yang lazim dan biasa di Pasifik ya itu bukan sesuatu isu besar itu yang pertama dan kedua ya kita kan tidak bisa intervensi terhadap politik internal dari satu negara jadi komen pun kita gak bisa jadi kita tunggu aja seperti yang terjadi di Samoa Samoa itu sempat stagnan pemerintahnya setelah pemilu karena partai yang kalah itu tidak mau mengakui kemenangan partai baru sehingga akhirnya semua turun tangan tapi tidak ada satu negara pun kecuali seledia baru yang memberikan komen yang agak mendesak tapi selain daripada itu tidak kita hanya berharap saja bahwa krisis internal ini dapat segera selesai dan akhirnya memang selesai jadi pemerintahan baru Samoa sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru Samoa Kerajaan Tonga New dan Kepulauan Cook Mbak Sadur Tanto Yahya dan juga terima kasih kepada Prof. Dr. Arief Satria SPMSI Rektor Institut Pertandian Bogor dan juga Prof. Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM Rektor Universitas Bina Nusantara atas partisipasi dan paparan yang sangat membuka wawasan terima kasih atas kerjasamanya mohon maaf jika ada kekurangan dan setelah ucap saya kembalikan kepada Bapak Rian Fatoni fungsi Pensosbud Kedutaan Besar RI di Wellington silahkan Pak Terima kasih Ibu Fitriani yang telah memandu acara hari ini Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati sebelum menutup melalui forum ini kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi dalam The Second Pacific Exposition dengan mendaftarkan diri melalui website pacificexposition.co.nz di website tersebut Bapak dan Ibu bisa memilih untuk mendaftarkan diri sebagai visitor atau sebagai exhibitor jika Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan diri sebagai peserta pameran sekali lagi melalui website pacificexposition.co.nz Akhir kata atas nama Kaberi Wellington Institut Pertanian Bogor dan BINUS University kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu dalam webinar ini semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih Pak Dubeуз Terima kasih Prof Arief Terima kasih Pak Dubeуз Sama ini Mbak Fitri CSS juga terima kasih Terima kasih Pak Dubeuz Terima kasih Pak Prof Arief Prof Arianto dan Pak Rian Terima kasih Pak Dubeuz sehat-sehat Ijenis Pak Ijenis juga Pak